Halo teman youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini gue mau review jujur semua rangkaian Bio Aqua Simwhite 377 Yang fungsinya bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah Mengurangi hiperpigmentasi, dark spot, dan juga bisa menjaga kelembapan di kulit wajah Rangkaian Bio Aqua Simwhite 377 ini terdiri dari cleanser, toner, serum, dan juga krim Yang mengandung Simwhite 377 yang bisa membantu menghambat produksi enzim yang bisa menimbulkan melanin di kulit wajah Simwhite 377 juga diklaim ya 22 kali lebih efektif dibandingkan dengan kojic acid Di dalam rangkaian Bio Aqua Simwhite 377 ini, dia juga punya skin brightening agent lain Mereka pakai 5% niacinamide dan juga tranexamic acid Kandungan-kandungan yang memang fokusnya membantu untuk mencerahkan kulit wajah ya teman-teman Selain itu mereka juga pakai 7 tipe ceramide yang bisa membantu untuk memperkuat dan memperbaiki skin barrier Terus kandungan-kandungan yang bisa membantu untuk menenangkan kulit dan juga melembapkan kulitnya Mereka pakai 7 tipe ceramide dan juga centella asiatica extract Oke deh, tanpa lama-lama gue mau langsung aja ke full reviewnya Gue mau mulai dari produk yang pertama dulu, udah pasti dari cleansernya ya Yaitu Bio Aqua Simwhite 377 Low pH Brighten Cleanser Kalau kalian yang mau mencari produk sabun cuci muka yang busanya lumayan banyak Tapi nggak bikin kering dan juga ketarik Cleansernya Bio Aqua yang seri Simwhite 377 ini Menurut gue ini adalah jawabannya Karena dia punya semua itu Dan yang paling gue suka adalah dia tuh bisa kasih langsung mencerahkan kulit wajah kalian secara instan Karena memang kalau kalian pakai sabun cuci muka ini Setelah dibilas, wajah tuh langsung kelihatan secara Tapi memang sifatnya temporari ya Artinya nggak bertahan lama Kalau kalian mau dapat hasil yang lebih maksimal Kalian pakai 1 rangkaian Simwhite 377 ini ya Cuman jelas cleansernya Bio Aqua ini Menurut gue super duper worth it banget buat kalian coba Karena dia tuh selain busanya banyak Dan super membersihkan kulit wajah Dia tuh nggak bikin kulit kering Nggak bikin ketarik Dan juga wanginya aman banget Bukan tipe cleanser yang wangi banget Maka teman-teman yang nggak suka dengan fractures di dalam skincare Akan bisa pakai dia ya Oke untuk produk berikutnya Yaitu Bio Aqua Simwhite 377 Whitening and Fade Dark Spot Toner Ini tuh tipe toner yang super ringan banget Teksturnya tuh kayak air Kalian mau pakai berlayar-layar juga nggak berat di wajah sama sekali Even kalian yang punya tipe kulit kombinasi Ataupun yang berminyak Karena kalian tetap butuh namanya kelembapan kulit teman-teman Apalagi kalau misalnya habis cuci muka Terus muka kalian kerasa kering Kalian bisa ngelembapin lagi pakai toner ya teman-teman Nah untuk yang seri Simwhite 377 ini Yang paling gue lihat dan paling gue highlight adalah Kemampuannya untuk melembapkan kulit secara maksimal Tanpa bikin kulit tuh kerasa berat Kerasa greasy gitu Karena kan kecenderungannya ya Kadang kalau kita pakai produk yang melembapkan banget Bisa bikin kulit jadi malah kusam dan kayak berminyak gitu ya Tapi untuk yang Simwhite 377 Toner ini Aman banget teman-teman Kalian mau pakai berlayar-layar pun Nggak akan bikin kulit kalian berat sama sekali Kalau kalian yang misalnya kulitnya kering atau yang lagi dehidrasi Bisa pakai beberapa layar ya Sampai kalian mendapatkan kelembapan yang kalian butuhkan Kalau teman-teman yang punya tipe kulit kombinasi ataupun yang berminyak Menurut gue 1-2 layar juga cukup banget sih teman-teman Apalagi dia juga cepat banget menyerap Jadi nggak banyak makan waktu teman-teman untuk pakai dia Kalau cara pakai juga gampang banget Dia tuh bisa dipakai di pagi dan juga malam ya Kalau kalian mau pakai kapas juga silahkan Tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai dia Gue tuangin ke tangan dan langsung gue aplikasiin di kulit wajah Jadi nggak ada sisa produk yang nempel di kapas gitu teman-teman Oke kita ke produk berikutnya Yaitu Bio Aqua Simwhite 377 Whitening and Fade Dark Spot Serum Untuk serumnya ini tuh Bahkan yang menurut gue adalah serum Bio Aqua terbaik yang pernah gue coba sih Kenapa? Karena dia tuh teksturnya super ringan banget Terus karena dipakai Nggak lengket sama sekali Nggak bikin kulit gue jagrisi Nggak ada set efek yang aneh-aneh Nggak bikin kulit gue cekat-cekit Nggak bikin kulit gue iritasi Super nyaman banget Apalagi dia nggak pakai fragrance dan juga alkohol teman-teman Makanya saat dipakai tuh nyaman banget Even gue yang punya tipe kulit sensitif pun masih enak gitu pakai dia Dan menurut gue untuk seri Bio Aqua Simwhite 377 ini Yang paling potent untuk membantu mencerahkan kulit dan menyamarkan bekas jerawat yang kehitaman Menurut gue kalian bisa pakai serumnya Ini kalau dibandingkan dengan serum-serum yang lain Menurut gue paling worth it sih buat kalian coba Karena nyaman banget saat dipakai Dan gue bisa pakai dia pagi dan juga malam Menurut gue ini super duper worth it banget Buat kalian yang punya permasalahan kulit kusam Bekas jerawat yang membandel Pakai dia teman-teman Kalau mulai hasilnya sekitar 2 minggu Udah mulai kelihatan ya teman-teman Oke sekarang kita ke produk yang paling gue suka Dari rangkaian Bio Aqua Simwhite 377 ini Produk yang gue maksud adalah Bio Aqua Simwhite 377 Whitening and Fade Dark Sport Cream Dan ini juga seperti serumnya ya Merupakan krimnya Bio Aqua terbaik yang pernah gue coba Teksturnya tuh dia lebih ke gel krim Yang agak sedikit tebal Tapi yang gak tebal banget Bukan yang thick gitu ya teman-teman Masih nyaman banget saat dipakai Gak lengket Di rata itu enak banget Dan lumayan cepat menyerap Terus dia tuh langsung kasih kelembapan di kulit wajah Even di pemakaian pertama kalian teman-teman Tapi untuk efek kayak mencerakannya Dan juga bikin bekas jerawat kalian memudar Kalian bisa lihat setelah 2 minggu pemakaian ya teman-teman Tapi yang bisa gue lihat lagi adalah Dia tuh bisa ngebantu ya Meratakan tekstur kulit wajah Setiap pake dia tuh kulit wajah gue jadi kayak halus banget Kayak abis eksfoliasi Padahal dia tuh cuma krim ya Dan dalam kandungannya juga gak ada Active ingredients yang aneh-aneh Paling cuman ya senamat 5% Itu pun ngebantu banget untuk mencerahkan kulit wajah ya teman-teman Kalau kalian yang mau beli nih satu rangkaiannya Bio Aqua Tapi misalnya dananya masih belum cukup ya Kalian bisa beli yang krimnya dulu sih teman-teman Karena dari semua rangkaiannya ya Yang menurut gue paling baik Dan paling bekerja dengan signifikan banget Ya krimnya sih Karena dia dapat manfaat ngelembapinnya Mencerakannya Terus juga dia bisa membantu memperbaiki tekstur kulit wajah gue Tapi kalau kalian ada dananya Apalagi Bio Aqua kan termasuk brand skincare yang harganya gak terlalu mahal ya teman-teman Kalian bisa beli satu rangkaian Untuk dapet hasil yang lebih maksimal Kemarin juga ada beberapa temen Youtube yang nanya Kak apakah produknya bisa digabung dengan seri Bio Aqua yang lain Sebetulnya bisa-bisa aja Even kalian pake retino pun Kalau krimnya mau pake dia Atau yang lainnya mau dipake juga Sebenernya gak apa-apa Cuman menurut gue ya Ini again menurut gue Better kalian pakenya sesuai dengan rangkaiannya aja Karena biasanya kalau satu brand udah bikin satu rangkaian yang kandungannya sama Biasanya hasilnya tuh lebih maksimal gitu teman-teman Tapi balik ke kebutuhan kulit kalian Dan juga balik ke pilihan kalian sendiri Kalau kalian mau dicampur juga gak apa-apa Selama kandungan Z-Active itu bisa kalian telah ah dulu ya Apakah ada yang bentuk atau enggak Misalnya kayak retinol dengan vitamin C Itu kan gak bisa digabungin Atau retinol dengan AH, BHA, dan juga PH Itu kan gak bisa jadi satu ya teman-teman Tinggal kalian pilih-pilih aja Oke deh teman-teman Begitu dulu full review gue Untuk satu rangkaian Bio Aqua Simway 377 Sebetulnya gue udah bikin review Masing-masing produknya Kalian bisa tonton nanti linknya Akan gue taro di deskripsi video Biar kalian bisa dapet penjelasan Yang lebih rinci lagi ya Tapi kalau misalnya kalian masih ada Pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi Di video Dunia Andri berikutnya Bye-bye